Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah Pura-Pura Ketoilet Saat Hendak di Sidang. Ada seorang tahanan kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang melarikan diri. Beberapa jam setelah kabur, terdakwa ditangkap dan berdalih, nekat kabur karena ingin merayakan Natal. Kita lihat informasinya. Terdakwa yang diketahui bernama Bintang Mahesa, 20 tahun. Ini melarikan diri saat akan menjalani persidangan pada Rabu Siang. Namun beberapa jam kemudian atau pada Rabu Petang, terdakwa diringkus petugas saat melintas di Jalan Poros Malino, Kopaten Goa. Terdakwa mengaku melarikan diri ke rumah kekasihnya dengan menyewa becak motor. Terdakwa kasus ITE ini berdalih, nekat melarikan diri karena ingin merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Dan berikutnya ada pula informasi di Kopaten Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan petugas kebersihan yang tergabung dalam gapeksi atau gerakan pekerja kebersihan seluruh Indonesia membuang belasan ton sampah rumah tangga di depan pagar rumah dinas Bupati Sidoarjo pada Rabu Siang. Para petugas kebersihan ini meluapkan kekesalannya lantaran tidak kunjung ditemui oleh Bupati Sidoarjo. Tak hanya menciptakan bau yang tidak sedap, sampah pun menumpuk dan menutup akses pintu masuk ke rumah dinas Bupati. Koordinator aksi menjelaskan, aksi ini dilakukan untuk memprotes tarif angkutan sampah ke TPA yang naik. Mereka pun meminta tarif diturunkan. Sementara Kepala TPA Grio Mulyo Jabon, Hajud Arief Fidayat mengatakan, tarif 100 ribu rupiah per ton yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dari sebelumnya sebesar 300 ribu rupiah per tonnya. Dan yang ketiga, PT Pertamina melalui anak usahanya di sektor hulu PT Pertamina, EP Region Jawa Subholding, Upstream berhasil menemukan dua sumber migas baru di Jawa Barat. Kedua sumber migas yang dimaksud adalah Is Agasya Cinta di wilayah kerja PEP Jatibarang Field, Kaupaten Indramayu dan sumber Is Pondok Aren di wilayah kerja PEP Tambun Field, Kaupaten Bekasi. VP Exploration Pertamina, EP Indra Yuliandri menyebut, pengaburan ini menjadi salah satu pionir dalam pembuktian konsep eksplorasi yang berbeda untuk menemukan serta membuka potensi akumulasi migas yang baru di area onsur Jawa Barat Utara. Temuan dua cadangan migas ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional untuk bisa mencapai target produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari dan produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. puluh plak.